Saudara-saudara sekalian, saya akan lanjutkan dalam hal ini sekarang saya akan bacakan daftar Wakil Menteri Negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 21. Prof. Stella Christy, PhD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. 22. Giring Ganesha Jumaryo, S.I.K.O.M. Wakil Menteri Kebudayaan. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Biasanya, manajer saya. Jadi kita lagi sibuk keliling Indonesia juga. Terus, kita sudah sibuk merencanakan tour. Terus, habis itu apa namanya... Udah, udah planning sampai 2025lah. Tiba-tiba, mendapatkan telepon dari Bapak Presiden. Langsung Dan saya langsung bilang siap Karena ini kan amanah Tugas negara Jadi ya Udah kita langsung tiba-tiba Dipanggil ke tanah gara Pas di ke tanah gara dikasih arahan lagi Bagaimana Pak Presiden bilang Bahwa kebudayaan Budaya Terus menjadi wajahnya Bangsa Indonesia Jadi ada tugas besar, tanggung jawab besar Dan senang sekali bisa Berdampingan dengan Bang Fadli Zon sebagai menteri Karena Bang Fadli juga punya Wawasan Passion juga terhadap kebudayaan Jadi memang kayak Cocok gitu, Pak Prabowo luar biasa Mencocokkan Bang Fadli dengan saya Habis itu udah Waktu dipanggil Ke tanah gara Kita itu lumayan agak lama Ada pelantikan presiden Dan lain-lainnya Ya kita juga masih digdegan kan Karena balik lagi Semuanya kan di politik bisa Berubah nih Di dinamis ya Tapi begitu malam dipanggil ke istana Padahal hari itu hari Minggu kan Selesai Pak Prabowo dilantik Sama Mas Gibran dilantik Saya sama istri lagi santai-santai di rumah Seperti biasa Tiba-tiba Mas Teddy Selalu Whatsapp bikin lompat Dia kan Ditunggu jam 8 Wah langsung lompat lagi Siap-siap lagi ya kan Dan akhirnya dipanggil namanya Wah itu Pengalaman yang gak akan kita lupain ya Saya Semuanya dibuta Jadi Perjalanannya luar biasa lah Saya bersyukur sekali Pak Giring ini Dengan yang sekarang sudah Resmi gitu ya Ini bisa dibilang Menjadi buah hasil dari Awal terjun ke dunia politik Saat ini Sejak awal Mas Berkini angin berpolitik Pertama kali Kalau berpolitik kan Karena dari tahun 2017 Terus kan di PSI Jadi ketua umum Menyalek Ya kan Menjadi menteri itu Memang salah satu Sorry Menjadi wakil menteri Atau masuk ke kabinet Itu juga Salah satu impian saya juga Jadi Yang mudah-mudahan ini juga adalah Awal-awal Hal-hal besar Ya Yang paling penting Apa sih yang bisa Saya lakukan buat Bangsa Indonesia itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!